Hai para pencari fakta Di bulan suci ramadhan, sahur menjadi salah satu rutinitas wajib yang pastinya kita lakukan di pagi buta sebelum sholat subuh. Nah selain menjadi bagian dari ibadah, makan sahur juga berfungsi memberi energi bagi tubuh kita untuk beraktifitas seharian dan menahan keinginan untuk makan hingga tiba waktunya berbuka. Nah supaya bisa lebih bersemangat dan gak kelaparan saat puasa, inilah 10 rekomendasi makanan untuk sahur yang akan membuat kamu kenyang lebih lama saat berpuasa. Yuk kita simak ulasannya versi channel Fakta Populer. Tapi sebelum lanjut saya ingatkan untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari channel Fakta Populer. Nasi Merah Nasi Merah memiliki indeks gili kemik yang lebih rendah daripada bubur, mie instan, atau pasta. Dengan mengonsumsi nasi merah saat sahur, rasa kenyang bisa bertahan hingga waktu berbuka puasa. Pasalnya dengan mengonsumsi makanan yang mengandung serat dan indeks gili kemik yang rendah, proses penyerapan zat gizi bisa terjadi secara perlahan sehingga rasa kenyang bisa bertahan lebih lama. Selain itu disarankan juga untuk sahur mendekati dengan waktu imsak. Sup Sayur Banyak nih yang memanfaatkan puasa dari kegiatan diet dan mengatur pola makan yang lebih baik. Nah gak apa-apa sih, tapi kamu bisa menyempurnakan niatan itu dengan makan sup waktu sahur. Salah satunya, sup sayur yang isinya cukup ramai dan berwarna. Isi saja dengan aneka sayur, telur, atau bahkan ikan salmon ke dalam sup tadi. Jadi kamu gak perlu takut lapar karena kandungan nutrisinya juga banyak. Selain itu, sup akan mengandung air alias mineral yang bisa bikin kamu tahan lama dan tentu akan kenyang lama. Sekaligus menurunkan niatan untuk makan lagi. Ikan Ikan sangat kaya akan protein sehingga cocok untuk lauk sayur. Sebaiknya ikan jangan digoreng karena akan menambah lemak. Kamu bisa mengolah ikan dengan dipepes atau dibuat sup sebagai cara penyajian ikan yang lebih sehat. Menurut hasil penelitian terkini, makanan tinggi protein dan rembah lemak bisa mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Sehingga sangat baik untuk dikonsumsi saat sahur. Apalagi ditambah dengan sayur-sayuran hijau, pasti akan membuat kamu lebih bersemangat untuk beraktivitas di bulan puasa. Telur Mengonsumsi telur saat sahur bisa sangat efektif menunda lapar hingga tiba waktu berbuka. Telur merupakan makanan sehat dan praktis yang bisa kamu pilih ketika makan sahur untuk memenuhi kebutuhan energi selama berpuasa. Telur bisa menjadi menu makanan untuk sahur yang bisa membuat kenyang lebih lama karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Selain itu, mengonsumsi telur juga cukup sehat dan memberi pasokan energi yang cukup agar tidak lemas ketika menjalankan puasa. Tapi usahakannya, jangan mengolah telur dengan cara menggoreng karena dapat menyebabkan kantuk. Oatmeal Oatmeal atau cereal bisa menjadi makanan praktis yang bisa dikonsumsi ketika kamu terlambat bangun sahur. Daripada makan mie instan, lebih baik pilih oatmeal sebagai makanan sehat dan praktis ketika sahur. Oatmeal memiliki kandungan serat lebih banyak, sehingga akan membuat perut kamu kenyang lebih lama. Cara mengonsumsi oatmeal yang terbaik yaitu dengan ditambah susu cair. Perpaduan susu dan oatmeal akan mencakupi asupan protein yang cukup bagi tubuh. Perut akan terasakan yang lebih awet sekaligus mencukupi kebutuhan nutrisi bagi tubuh hingga waktu berbuka. Buah Alpukat Semangkul Alpukat atau segelas jus Alpukat murni saat sahur juga bisa menjadi pencegah rasa lapar yang sering muncul di siang hari. Sebutir Alpukat mengandung banyak serat dan lemak baik yang butuh waktu cukup lama untuk dicernak. Selain itu, lemak baik ini juga akan menghipnotis otak untuk membuat perut tetap merasa kenyang. Buah yang dagingnya legit ini juga kaya akan folat, potasium, dan ketamin E. Beberapa penelitian menemukan bahwa makanan yang mengandung ketiga nutrisi ini akan lebih mengenyangkan daripada makanan lainnya. Tapi jangan dicampur gula atau susu lagi. Katanya, makan Alpukat bisa menahan lapar hingga 3 jam lebih lama. Buah Apel Menutup waktu sahur dengan sebutir buah apel dijamin akan membuat kamu jadi lebih bersemangat Untuk menjalani aktivitas harian meskipun sedang berpuasa, tingginya kadar air dan serat di dalamnya lah yang membuat buah yang satu ini memberi efek kenyang yang lebih lama. Sangat disarankan kamu akan makan apel tanpa membuang kulitnya karena kulit apel mengandung serat pektin yang berperan sebagai penekan nafsu makan. Jadi cocok banget ya buat kamu yang lagi diet. Sebutir apel juga hanya mengandung 80 kalori, tapi kandungan serat dan airnya membuat kita merasa kenyang yang sama dengan kenyang setelah makan besar. Buah Pisang Buah kuning ini ternyata bisa bikin kamu kenyang dari sahur sampai maghrib menjelang. Gara-gara sifatnya yang padat, bikin kenyang dan buah ini juga cocok sekali kalau kamu lahap selepas makan sahur. Kandungan potasium yang bermanfaat sebagai pelindung pembuluh darah dan mencegah banyak penyakit di dalam pisang juga bagus banget buat kamu. Gak usah konsumsi obat dan makan pisang itu udah cukup buat metabolisme. Tapi perlu kamu ketahui di dalam pisang ukuran sedang itu potasiumnya bisa mencapai 400mg mineral. Kacang-kacangan Selesai sahur, bingung mau ngapain? Nah mau tidur tapi udah gak ngantuk lagi. Nah kamu bisa menghabiskan waktu sebelum imsak dengan menonton televisi sambil ngemil kacang-kacangan, yang pastinya akan membuat kamu gak akan merasa lapar nih saat berpuasa. Yah, seperti almond, walnut, mede, dan jenis kacang lainnya memang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga membuat perut lebih tahan lapar karena mampu mengontrol keinginan untuk makan. Selain itu kan yang kacangan juga kaya akan serat, antioksidan, vitamin B, dan satu si yang baik untuk tubuh terlebih saat puasa. Katanya si orang yang makan kacang akan bisa menahan lapar selama 31% lebih lama. Tapi sebaiknya kamu pilih kacang yang gak terlalu asin ataupun terlalu manis, agar nutrisi di dalamnya gak berubah menjadi kalori tinggi yang justru menaikkan berat badanmu. Hampir semua orang pasti suka makanan yang satu ini. Yap, rasanya yang manis dan efek bahagia yang diberikannya membuat banyak dari kita yang menggilai coklat. Kabar baiknya, coklat khususnya coklat hitam juga sangat ampuh untuk memberi rasa kenyang yang lebih lama lho. Senyawa yang terkandung dalam dark chocolate berfungsi untuk memperlambat proses pencernaan, sehingga akan membuat kamu merasa kenyang. Gak cuma itu, coklat hitam juga bisa mengurangi nafsu untuk mengonsumsi makanan manis dan berlemak yang tinggi akan kalori. Wah cocok banget ya buat kamu yang lagi diet. Nah dengan mengonsumsi makanan-makanan tersebut, sekarang gak ada lagi yang namanya kelaparan dan lemas saat berpuasa. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.